Bagaimana cara melakukan mini grafting mangga, mango ya tujuannya agar tanaman mangga cepat berbuah yang berasal dari biji. Oke, ini adalah seedling yang kami gunakan. Namun sebelumnya, akan saya ajarkan kepada rekan-rekan semua bagaimana cara membuat tali sambungnya. Tali sambungnya itu sekaligus tali lilet itu sangat mudah. Ini adalah plastik PE, plastik es batu. Cara membuatnya, Anda perhatikan, ambil satu lembar, kemudian Anda lipat jadi dua, seperti ini. Kemudian pada bagian lipatan dirapikan seperti ini. Kemudian pada bidang lipatan, kita cutter sedikit saja. Nah, ini sudah tersupek seperti ini, kemudian kita tarik sedikit. Nah, jadi dua. Oke, kemudian pada satu bagian ini, kita subjek pada bagian tepinya juga seperti ini. Kita bisa lihat. Kemudian Anda tarik. Jadilah tali ikan yang bagus. Nah, kemudian bagaimana cara menyungkup atau melilitkannya pada entris sebelum kita gunakan, yaitu Anda lihat entris-entris kita hilangkan semua daunnya, ya. Kita hilangkan semua daunnya, ya. Seperti ini. Ini adalah entris mangga iruin, ya. Mangga iruin, yang baru saja saya ambil dari kebun. Di sini, kami akan mencoba memperhatikan kepada Anda semua bagaimana cara melilitkannya, ya. Anda bisa melihat. Tadi yang sudah di subjek, ya. Di subjek ini, ya. Anda bisa melihat seperti ini. Ya. Mudah bukan, ya. Cara melilitkannya dari bawah, Anda bisa melihat seperti ini. Anda perhatikan, ya. 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 Sampai pada bagian ujung. Boleh diizinkan pada bagian tunas terujung, tidak tertutup, ya. Tidak tertutup. Tujuannya agar dengan mudah. Tujuannya agar dengan mudah, nanti entris akan muncul dari situ, ya. Seperti ini. Pak, udah bisa memasuki susu, Pak. Nah. Pak, itu memasuki susu, Pak. Selesai sudah, oke. Pak, itu memasuki susu. Tos. Pak, itu memasuki susu. Tidak. Nah. Setelah entris kita lilit seperti ini, ya. Kemudian akan saya sambungkan ke bagian seedling. Ini adalah seedling yang masih berbiji, ya. Oke. Langkah berikutnya, ya. Kita potong. Kita potong. Seedling-nya, ya. Kemudian kita belah pada bagian tengah, ya. Kita belah pada bagian tengah, seperti ini. Ya. Ini. Ya. Mudah, bukan? Nah. Kemudian, entris yang sudah kita lilit, Kita buat taji, seperti ini, ya. Anda bisa melihat seperti ini. Kemudian, ya. Kemudian kita selipkan pada tengah, di tengah-tengahnya, seperti ini. Nah. Oke. Seperti ini, ya. Kemudian kita ikat pada bagian sambungan. Kemudian kita ikat pada bagian sambungan. Nah, oke. Selesai sudah. Kemudian, pada bagian ujung ini kan terbuka, ya. Masih terbuka, namun untuk memberikan keamanannya, agar air tidak masuk, ya, kita berikan sungguh di atasnya, tujuannya agar untuk melindungi air yang masuk dari atasnya, oke. Hanya seperti ini, ya. Nah, cukup seperti ini. Tidak kita ikat. Ini keberhasilannya sangat tinggi, oke. Inilah cara melakukan mini-grifting pada mangga. Kemudian akan saya berikan contoh dengan cara yang sama pada tanaman yang sudah jadi, oke. Nah, ya. Ini adalah tanaman yang sudah jadi yang saya kerjakan dengan cara yang sama satu pohon itu dibuat gaduh-gaduh berbagai macam jenis dalam satu pohon. Ada enam pohon. Ini yang jenis kiyoci. Jenis kiyoci sudah selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.